Hai halo salam sejahtera Malaysia Hari ini penuh dengan kegembiraan bagi seluruh rakyat Malaysia Sebab kemenangan satu persatuan ataupun satu persatuan lah boleh dikatakan persatuan Menang semalam ataupun subuh tadi mereka menang Jadi ini mengembirakan hampir seluruh rakyat Malaysia ataupun semua rakyat Malaysia Yang menyokong persatuan ini Tanpa membuang masa admin akan sampaikan kepada anda apa Ataupun siapa persatuan ini yang menang Ini dia kumpulan Manchester United menang 2-1 ke atas Everton Mana kalah kumpulan yang satu itu pula kalah Kumpulan yang satu itu dia selalu kutuk MU Selalu kutuk Manchester United MU menang dia kutuk, MU kalah pun dia kutuk, seri pun dia kutuk, tak main pun dia kutuk Tapi tidak apa, begitulah di dalam persaingan Tuan-tuan dan perempuan ada satu info hari ini yang sangat menggemparkan seluruh Malaysia Kita tahu AMNO adalah antara parti ataupun parti yang terkuat di Malaysia Antara parti yang terkuat berpengaruh pemimpin-pemimpinnya yang hebat Naib presiden dalam AMNO pun juga adalah Perdana Menteri Ismail Sabri sendiri Apa tidak? Memang kuatlah AMNO nih tuan-tuan dan perempuan Presidennya terkini adalah Ahmad Zahir Hamidi Tapi tuan-tuan dan puan-perempuan Di dalam mereka mencari kemenangan Seorang pemimpin itu kenalah Mencipta ramai kawan Macam saya Kalau saya Ada satu Persatuan Saya kena cipta ramai kawan Kena bawa ramai kawan Supaya ramai masuk persatuan saya Saya bukan Mencipta banyak musuh Tetapi Satu pemimpin ini Bukan satu pemimpin ini Lelaki ini Sudahlah nak menang Yang nak PRU 15 Tapi Dia pula pergi cari ramai musuh Anda setuju tak? Bila seorang pemimpin itu Nak menang tapi cari ramai musuh Dia buat apa? Nak popular ke? Jadi Saya akan bacakan satu artikel yang sangat Menggemparkan Amno bercita-cita Mahu menang Tapi Zahid Hamidi Makin menambah musuh Nah itu yang kita Itu yang kita tak nampak Mesyuarat MT Amno Secara umumnya Hanyalah bertujuan Untuk memuktamadkan Desakan kepada Perdana Menteri Bahwa PRU 15 Mesti diadakan pada tahun ini Mesyuarat itu Seterusnya disusuli Dengan kejayaan Menetapkan agar Ismail Sabri Yaakob Menghadap yang diputan agong Dalam tempoh masa yang tidak terlalu lama Bagi mempersembahkan Cadangan tarik parlimen Dibubarkan Dalam hal ini adalah Dijangka Tarik beliau menghadap agong Ialah selepas belanjawan 2023 Yang dibentangkan pada 7 Oktober lalu Sebagaimana ditulis dalam artikel Ismail Sabri Dipercayai akan Menghadap agong Pada 10 Oktober Dan kemudian Pengumuman parlimen Dibubarkan Dilakukan pada Rabu 12 Oktober Yaitu selepas Mesyuarat Kabinet Diadakan Pada 10 Oktober Agong Perdana Menteri Ataupun Ismail Sabri Dipercayai akan Menghadap agong Pada 10 Oktober Dan kemudian Buat pengumuman Parlimen Dibubarkan Ataupun Parlimen Dibubarkan Dilakukan pada Rabu 12 Oktober Yaitu selepas Mesyuarat Kabinet Diadakan Salah seorang Naip Presiden Amno Mahadzir Khalid Mengesahkan Bahwa Ismail Sabri Sendiri Sudah bersetuju Untuk Membubarkan Parlimen Pada tahun ini Nah Ismail Sabri Disahkan oleh Naip Presiden Amno Mahadzir Khalid Mengesahkan Bahwa Perdana Menteri Sendiri Sudah bersetuju Parlimen Dibubarkan Pada tahun ini Kalau dia sudah Setuju Rakyat bagaimana Anda setuju tak Kalau admin Admin Ikut saja Menurusi pertemuan Kita berbincang Mengenai perkara Berkaitan PRU Macam-macam Isu Dibangkitkan Dari segi Calonnya Duit Jentera Dan macam-macam Secara asasnya Perdana Menteri Sudah bersetuju PRU 15 Diadakan tahun ini Cukuplah setakat ini saja Komen saya Katanya Sebagai mana Dilaporkan Berita Harian Berdasarkan keadaan itu Berlangsungnya PRU 15 Pada tahun 2022 Ini semacam Tidak boleh ditolak lagi Melainkan jika Agong Enggan memberi Perkenaan Sebab kita semua Kena Dengar Kita kena patuh Dengan Agong Namun demikian Disebalik desakan UMNO Untuk mempercepatkan Pembubaran Parlimen Yang sudah tentu Disertai dengan Kenyakinan Mampu mencapai Kemenangan Parti itu Sebenarnya Telah Melakukan Suatu Kontradiksi Yang Mampu Menyumbang Kepada Kekalahan Ini dia Ini yang kita Nak Tahu Kita nak Korek Korek lagi Ia berikutan Dalam Mesyuarat MT Semalam Sementara Menunggu Mengutuskan PRU 15 Perlu diadakan Pada tahun ini UMNO Juga membuat Keputusan Menggantung Keahlian Dua Ketua UMNO Bahagian Serta Memecat Seorang Ketua Cawangan Nak Menang Tapi Menggantung Keahlian Dua Ketua UMNO Bahagian UMNO Bahagian Dua Ketua UMNO Bahagian Digantung Dan juga Memecat Seorang Ketua Cawangan Itukah Yang Nak Menang Dan Nak Parti Menang Cipta Musuh Inilah Maksudnya Cipta Ramai Musuh Mereka Yang Dikantung Keahlian Selama 6 Tahun Ialah Inilah Senara Yang Dikantung Tajuddin Abdulrahman Ketua UMNO Bahagian Pasir Salak Merangkap Ahli Parlimen Pasir Salak Dan Ketua UMNO Bahagian Alur Setar Muhammad Yusof Ismail Yang Dipecat Pula Zaharin Muhammad Yassin Seorang Ketua Cawangan Dalam UMNO Bahagian Bandar Tun Razak Sebagaimana Semua orang Tahu Ketiga Tiga Pemimpin Berkenaan Diambil Tindakan Adalah Disebabkan Mereka Sering Mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Ahmedi Mengkritik Presiden Dikritik Sejak Terus Dipecat Dikantung 6 Tahun Anda Rasa Bagi Anda Admin Bukan Memburukkan Presiden UMNO Tapi Bagi Anda Jika Seorang Pemimpin Ketua Dalam Satu Parti Itu Membuat Demikian Adakah Anda Rasa Dia Seorang Pemimpin Yang Bagus Sebab Dia Kena Bawa Ahli Ahlinya Ataupun Orang Bawahannya Yang Dibawahnya Membawa Ke Jalan Yang Benar Memberi Teladan Yang Baik Bila Dia Tidak Tunjukkan Contoh Yang Begitu Dia Bukan Seorang Yang Baik Tapi Itu Cuma Pendapat Saya Tak 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 Baik Saya Tidak Tahu Dia Saya Tak Kenal Dia Dia Tak Kenal Saya Tapi Tuan Tuan Dan Puan Ada Baiknya Jika Beliau Dikritik Beliau Mengajar Orang Bawahannya Benda Yang Bagus Jangan Kritik Saya Kita Bergerak Bersama Kita Menangkan Parti Ini Banyak 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 Bila Dia Sudah Dikritik Dan Terus Dipecat Yang Lain Pun Terus Takut Ahli Yang Lain Pun Tentu Takut Dengan Presiden Amno Tapi Layak Kata Dia Buat Begitu Anda Setuju Atau Tidak Dengan Kelakuannya Dan Inikah Menunjukkan Cita-cita Amnonak Menang Amnon Bercita-cita Mahu Menang Tapi Zahidah Medi Mencipta Ramai Musuh Anda Setuju Ataupun Anda Mempunyai Komen Apa-apa Anda Boleh Comment Di Bawah Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Episode Seterusnya Berkenaan Dengan Politik Panas Panas Di Malaysia Terima kasih Malaysia Keren Menonton